Kemudian yang berikut Ar-Rimaya Kalau yang pertama tadi kuat secara fisik Dengan banyak berenang fisik menjadi kuat Kalau memanah tujuan Nabi Untuk memerintahkan kita belajar memanah Dengan perangkat-perangkatnya di zaman sekarang Ada senjata, pistol dan seterusnya Untuk sebagai jaga-jaga atau latihan Apalagi di zaman dahulu memang kondisinya peperangan Jihad visabilillah Maka tujuannya adalah Menguatkan kekuatan akal Orang lebih fokus Fokus di dalam memanah itu melatih kecerdasan dan fokus daripada akal Makanya ketika orang memanah itu kan dia harus fokus Itu kalau dilatih terus ini Fokus akal kita Dia akan tersambung dengan ibadah Karena khusyuk itu makna lainnya adalah apa? Fokus Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Kitabul Khusyuk Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu sholat Dia sudah fokus Di dalam sholatnya Itulah yang namanya khusyuk Kata beliau Fokus Makna fokus apa? Pikirannya tidak kemana-mana Tapi pikirannya sedang sadar dia sedang sholat Nah Nabi ajarkan ini Rimaya Ada satu sahabat Yang terkenal sebagai pemanah yang tidak pernah meleset ketika dia melepaskan panahnya Bernama Sayyidina Sa'ad Ibn Abi Waqas Diriwayatkan di dalam Suhikh Al-Bukhari Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah Wafat 296 Hijriah Meriwayatkan dalam satu peperangan Disebutkan Gazwatul Badar Perang Badar Nabi perintahkan kepada Sa'ad Ibn Abi Waqas Sa'ad irmi Fidaka abi wa ummi Wahai Sa'ad Lepaskanlah panahmu Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi dirimu Kata Nabi Muhammad SAW Selepas itu dia memanah Tertulis di dalam sejarah Orang pertama yang melepaskan panah Di dalam sejarah Islam adalah Sa'ad Ibn Abi Waqas Dan Sa'ad Ibn Abi Waqas sudah mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW Dengan sebutan irmi Lepaskanlah panahmu Selepas itu tidak pernah ia meleset di dalam memanah Jadi dia terkenal sangat tepat di dalam melepaskan panah Itu Nabi sebutkan Bahwa Sa'ad Ibn Abi Waqas ini didoakan Dengan dua hal yang paling utama Panahnya tidak pernah meleset Kata Nabi Yang kedua doanya tidak pernah ditolak Dia pernah datang menemui Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah bagaimana agar doaku mustajab Kata Nabi Atib Mata'amak takun mustajab da'wah Perbaikilah tempat masuknya makanan Maka engkau akan mustajab doanya Kata Rasulullah SAW Dan itu diamalkan oleh Sa'ad Ibn Abi Waqas Ada ayat juga di dalam Al-Quran Yang menceritakan tentang melempar Kata memanah ini juga dinisbatkan dengan kata kerja Roma Yarmi Roma Yarmi bisa diartikan melempar Bisa diartikan memanah Tidaklah ketika engkau melempar Tidaklah engkau melempar Ketika engkau melempar Akan tetapi Allah yang melemparnya Makna kedua Tidaklah engkau melepaskan panah Tidaklah engkau melepaskan panah Ketika engkau melepaskan panah Akan tetapi hakikatnya Allah yang melepaskan panah tersebut Saya baca di tafsir Jami'ul Bayan. Ternyata ayat ini menceritakan bukan kepada Sa'ad bin Abi Waqas. Tapi menceritakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perang badar, gazwatul badar. Nabi berhadapan dengan musuh. Kemudian Nabi mengambil batu-batu kerikil yang berdebu. Dan Nabi lemparkan. Itu debunya Allah sampaikan sampai ke matanya musuh. Semua musuh yang terkena debu tersebut di peperangan itu meninggal. Makanya dibuat komentar disitu oleh Abu Ja'far Muhammad Ibn Jari'at-Tobari. Yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di dalam Jami'ul Bayan. Romahum Rasulullah SAW bihasbah fiyawmi gawzwatil badar. Nabi melempar mereka dengan batu-batuan yang ada debunya. Di perang badar. Jadi ini ayat. Kalau kita analisa. Kata Imam Al-Usiyah al-Baghdadi. Dia punya rahasia itu. Ada punya rahasia yang tersembunyi di ayat tersebut. Kalau kita perhatikan. Yang pertama kan mengatakan. Tidaklah engkau melempar. Itu yang pertama. Yang kedua. Ketika engkau melempar. Walakin Allah rahma akan tetapi. Hakikatnya Allah yang melempar. Berarti ada tiga lemparan disini. Yang pertama. Para ulama tafsir mengatakan. Di antaranya Imam Al-Usiyah al-Baghdadi. Dalam kitab Ruhul Ma'ani. Dan ulama-ulama sufi. Mereka mengatakan bahwa lemparan pertama adalah sabab. Lemparan kedua adalah musabbab akibat. Lemparan yang ketiga adalah musabbib. Yang menyebabkan. Yang pertama sebab. Yang kedua akibat. Yang ketiga yang mengizinkan. Itu terjadi. Yang menyebabkan. Itu terjadi. Yaitu Allah SWT. Makna kedua. Wama romaita. Tidaklah engkau melempar. Itu syariat. Syariat sesuatu yang zohir. Kita lempar. If romaita. Ketika engkau melempar. Tarikat. Atau tariqah. Walakin Allah rahma. Akan tetapi Allah yang melempar. Hakikat. Jadi di dalam perjalanan hidup kita ini. Ketika menjalankan agama. Ada yang sifatnya syariat. Ada yang sifatnya at-tarikah. Ada yang sifatnya hakikat. Ini luar biasa. Tentang memanah. Bahkan kata memanah ini jadi. Peribahasa. Peribahasa di dalam bahasa Arab. Itu. Sebelum memanah. Penuhi dulu busur-busur panah tersebut. Ini sama istilahnya dengan sedia payung sebelum hujan. Cuma memang ini pepatah ini disebut dengan al-isti'aruh atam filiyah. Atau peribahasa. Di dalam ilmu balagoh disebut al-isti'aruh atam filiyah. Dia sering diucapkan di dalam masalah membangun rumah. Jadi orang-orang Arab yang ada pada waktu itu khususnya. Ketika mereka mau membangun rumah. Selalu istilah ini atau peribahasa ini yang disampaikan. Sebelum memanah. Penuhi dulu busur-busur panahnya. Artinya sebelum bangun rumah. Persiapkan dulu dananya. Untuk bisa bangun rumah. Namun perjalanan waktu. Ini tarikhul lugat atau fikhul lugat. Pemahaman bahasa ini berkembang menjadi sedia payung sebelum hujan. Sama. Subtansinya sama. Sebelum kita melakukan sesuatu. Kita harus persiapkan terlebih dahulu sesuatu tersebut. Sehingga nanti kita bisa melakukan secara maksimal. Dan secara terencana. Apa yang nanti kita lakukan. Ada temuan. Ditemukan oleh para ulama. Mereka dapat naskah klasik. Atau disebut dengan maktutah. Naskah klasik. Itu isinya tentang masalah memanah. Jadi penjelasannya itu tentang teknik memanah. Kemudian menggunakan bahasa Arab. Tapi yang menulis ini tidak dicantumkan namanya. Karena mereka dapati saja. Mereka temukan. Itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah dicetak ke dalam bahasa Indonesia. Diberikan judul Al-Iyiduh Fir Rimayah. Keterangan di dalam memanah. Bahkan ulama besar bernama Al-Imam Ibn Al-Qiyyim. Yang lahir tahun 691 Hijriah. Wafat 751 Hijriah. Punya kitab tentang teknik memanah. Berjudul Al-Fura Satu Al-Muhammadiyah. Itu kitab membahas tentang apa? Teknik-teknik memanah. Yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Banyak riwayat-riwayat. Yang bersambung kepada tabiin. Kepada sahabat Nabi. Dan juga ada sebagian sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam.